Saya berikan disini yang tidak apa-apa Ini untuk anak dan usia Yang baru turun gelodok Sekitar 12 hari Jadi tolong kalian simak Sobat Hicomania agar tidak gagal paham Ini sebenarnya sederhana Tapi Sebenarnya rahasia ini kan Memang rahasia Pertanakan masing-masing Tapi buat Sobat Hicomania ini gratis ilmunya Kalian Bisa simak di video ini Bisa kalian ikuti saya Video saya ya Dengan cara subscribe Jadi ilmunya gratis buat kalian Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian Sobat Hicomania Selamat pagi Sobat Hicomania Jumpa lagi di channel kita Ini kegiatan kita pagi-pagi Sobat Hicomania ya Kita memberikan super feed Satu minggu sekali Sobat Hicomania Kepada jangkri halus Jadi ini pengganti keroto Karena keroto di tempat kita susah ya Kemudian ini juga multivitamin Untuk kekebalan tubuh Agar tidak sakit Jadi ada pertanyaan di kita ya Kemarin di channel kita Tolong om katanya Pola makan hariannya Jadi pola makan harian kita ini Sebenarnya Kalau disini ini Sulit ya Untuk dapat keroto Jadi kita pakai jangkrik Kalian bisa lihat sama-sama ya Jangkriknya sangat halus Sobat Hicomania Kita ambil Ini jangkrik halus Sobat Hicom Ya Untuk anakan piyik ya Atau yang sering kita disebut Disebut itu piyik ya Untuk anakan usia 0 Sampai 4 hari Sangat halus jangkriknya Sobat Hicomania ya Jadi ini bisa juga Dipakai ke jangkrik Kalau kemarin itu kan Kita praktiknya ke keroto ya Kalau ke keroto ini Mesti dihaluskan Ada di channel kita ya Kalau kita Super Pit ini Atau Ebo trotol Yang disana itu Kita pakai ini Ke jangkrik Ya Agar trotolan Atau anak yang murai batu ini Tidak gampang sakit Sobat Hicomania Tapi jangkriknya Jangkrik halus ini Sobat Hicomania ya Tidak ada jangkrik yang besar Dan dia jangkriknya juga Tidak Ada sayapnya Benar-benar halus ini Nih Ketala kecil Seperti ini Kelihatan ya Sobat Hicomania Kita sering menyebutnya Ini anak jangkrik Nih Ketala benar-benar halus Jadi ini pola makan Yang ini Kalau kita ini Seminggu satu kali ya Seminggu sekali Kalau setiap hari Kita pakai ini ya Rugi juga ya Sebenarnya Cuma gak apa-apalah Kalau kalian Ada stop Seperti ini Ya Super pit Setiap hari pun Tidak apa-apa Cuma kalau kita ini Minimal ini Seminggu sekali Ya Maksimalnya itu ya Seminggu Tiga kali Sebenarnya Sobat Hicomania Jadi ini kita pakai Untuk ke jangkrik Bisa ya Sobat Hicomania Nah ada pertanyaan Di grup Kita di grup WA Di grup peternak burung Menanyakan masalah ini ya Jadi kalau kita ini Pola makan ini tergantung dari Pemikiran kita Sobat Hicomania Kalau kita mikirnya Ini bagus Ya makanya kita lakukan Jadi kita tidak ada istilahnya itu Meniru-niru orang ya Kita eksperimen sendiri Tapi kalian bisa meniru saya Karena saya sudah pakai ini Dan hasilnya luar biasa Kita biarkan jangkriknya makan Seperti itu Kan makan jangkriknya Sobat Hicom Kelihatan ya Paling tidak saya menunggunya Sekitar 10 menit Ini Sobat Hicomania 5 menit atau 10 menit lah Lalu pertanyaannya Ke anak yang usia berapa Ini diberikan ya Ini kalau kalian menyimak video saya ya Super pit ini kan saya pakai ke kroto Ya kan Kemudian ebo kroto itu Yang disana itu Saya pakainya ke jangkrik Tapi ini Di video ini khusus ya Super pit ini kita pakai ke jangkrik Karena video sebelumnya belum ada ini Rata-rata ini kita haluskan kemarin ya Sama tulang sotong Kita haluskan Baru kita taburkan ke kroto Bukan ke jangkrik Tapi kalau sekarang ini Hari ini kita bahas Super pit ini Ke jangkrik Sobat Hicomania Jadi banyak sebenarnya resep-resep kita ini Banyak sebenarnya Yang menarik Yang menarik Insya Allah Bermutu ya Itu kalian simak Ini kelihatan Sobat Hicomania Baru sebentar kita berikan Fur super pit ini Jangkrik ini hampir habis memakannya Ini kita pakai untuk anakkan usia terotolan Usia seperti ini Usia 25 hari 20 hari Satu bulan Sampai Usia 2 bulan Boleh 3 bulan Boleh Kemudian kita berikan ini Ke usia Anakan Satu hari Yang gak masalah Sobat Hicomania ya Untuk anakan usia Satu hari Kita berikan yang gak apa-apa Tidak masalah Seperti yang baru menetas Di gelodok ini Ya kan Kemudian Yang di kandang ini juga Sobat Hicomania ya Kita berikan disini Yang gak apa-apa Untuk anak dan usia Yang baru turun gelodok Sekitar 12 hari Jadi Tolong kalian simak Sobat Hicomania Agar tidak gagal paham Ini sebenarnya sederhana Tapi Sebenarnya rahasia ini kan Memang rahasia Pertanakan masing-masing Tapi buat sobat Hicomania Ini gratis ilmunya ya Kalian Bisa simak di video ini Bisa kalian ikuti Saya Video saya ya Dengan cara subscribe Jadi ilmunya gratis Buat kalian Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kalian Sobat Hicomania Kita untuk Jangkau ini Sobat Hicomania Kalian tidak usah Memberikannya Terlalu sering Dengan Pursa Profit ini Tapi jangkrik ini Memang wajib Setiap hari Sobat Hicomania Ya Jangkriknya wajib Setiap hari Tapi tidak mesti Kita memberikan Fursa Profit ini Ke jangkriknya Setiap hari Ini kalau di kita ini Paling tidak Seminggu sekali Ini sambil kita menunggu Aja ya Sobat Hicomania ya Sambil kita menunggu Ini udah 5 menit Nih nampaknya ya kan Sambil kita menunggu Sambil kita Tunggu dia sampai habis Dimakan oleh Jangkriknya Setelah itu baru kita Berikan kepada Anakan Trotol Ini saya tambah lagi Ini Sobat Hicomania Jadi buat Sobat Hicomania Para Subscribers Ya Aneh kelihatannya ya Superfit ini Dipakai untuk Trotolan Untuk Ya biasanya kan Ini kan Untuk Pur Murebatnya Sudah dewasa Seperti judulnya ini Lomba Ternak Breding Nah disini kan ada Ditulis Karena Breding Tapi tidak dijelaskan Dan memanjangkan Bulu ekor Artinya memanjangkan Bulu ekor ini Pertumbuhan Atau pada Sama-sama Bung Dan juga cocok Untuk Trotolan Sobat Hicomania Makanya kita berani Memakainya ke Jangkri Agar Jangkri ini Memakannya Jangkri ini Memakan Jangkri ini Nanti akan kenyang Ini Perutnya akan kembung Setelah itu Kita berikan Masuk ke Trotolan Ini untuk Anakan usia 0 Sampai Satu Bulan Ya cocok lah Sobat Hicomania Kita kok Sudah sering pakai Jadi selama ini Kalau untuk Pemberian makan Pola makan kita ini Kita memang Meraci sendiri Karena kita Kesulitan Proto Ya gak ada masalah Sobat Hicomania Dan ini Pengetahuan ini Memang jarang Kalian tahu Karena kalau Untuk anakan Usia Usia dini Jarang ada yang pakai Superfit Dicampur ke Jangkri Bukan dicampur Istilahnya Sobat Hicomania Jangan salah arti Jadi Superfit ini Diberikan sebagai Makanan Jangkri Lalu Jangkri nya Dimakan oleh Anakan Murai Batu Baik itu Anakan Murai Batu Yang sedang Di dalam Glodok Yang belum Tumbuh Bulu Itu dari Usia 0 Sampai 5 hari Ataupun Usia 7 hari Ke atas Ataupun Usia Terotolan Satu bulan Nah biasanya Seperti ini Kan kita pakai Ke kroto Kita haluskan Kita blender Kita bisa Kita giling Kita tumbuk Tapi kalau disini Kita pakai Ke Jangkri Kita sungguh Jangkri nya makan Kalau jangkri nya makan Jangkri tersebut Kita berikan Kepada Indukkan Ini Agar Dia melolok Anaknya Kita berikan Langsung Induknya Jangan Kita Yang Suatir Jadi Biarkan Induknya Melolok Seperti Mana Mestinya Sobat Kicam Jadi Saya berpikirnya Seperti ini Superfit Ini kan Bagus Untuk Kesehatan Jadi Saya berpikirnya Superfit Ini harus Sering Sering Saya gunakan Kalau Usianya Usia Seperti ini Usia rentan Sekali Sobat Kicam Ini Usia 12 Hari Rentan Ini Kalau Sudah Satu Bulan Ke atas Itu Sudah Sudah Aman Kalau Untuk Usia Seperti Ini Sang Rentan Sekali Sobat Kicam Mania Apalagi Yang Sering Main Di Bawah Kalau Kandang Yang Tidak Bersih Gawat Banyak Virus Bakteri Jadi Buat Sobat Kicam Mania Ini Baru Kita Bahas Sebenarnya Tentang Superfit Ini Banyak Di Video Kita Sobat Kicam Mania Kita Memak Acikan Tapi Ini Baru Kita Aplikas Superfit Jangkrik Sekitar Beberapa Bulan Inilah Kita Aplikasikan Karena Menurut Kita Sebenarnya Jangkrik Ini Metodenya Bisa Semua Sobat Kicam Mania Kalau Kita Butuh Vitamin Apa Suntik Ke Jangkrik Biarkan Jangkrik Memakan Kemudian Kalau Kita Butuh Kalsium Apa Vitamin Apa Ya Berikan Aja Ke Jangkrik Nanti Jangkrik Makan Jangkrik Kita Berikan Kepada Trotolan Juga Bagus Untuk Indukan Murebatu Nah Untuk Selanjutnya Saya Akan Eksperimen Kepada Indukan Murebatu Melalui Metode Jangkrik Superfit Ini Juga Tidak Masalah Dimakan Oleh Induk Saya Merasa Yakin Aja Karena Produknya Bagus Oke Sobat Kicam Kita Akan Jelaskan Kenapa Superfit Ini Kita Pakai Ke Jangkrik Sebenarnya Penemuan Ini Sudah Kita Lakukan Sekitar Beberapa Bulan Yang Lalu Cuman Kalau Hasilnya Belum Ada Reaksinya Belum Ada Menurut Kita Bagus Atau Enggak Kita Belum Berani Membuat Konten Tapi Ini Kita Buat Konten Karena Kita Sudah Melihat Hasilnya Luar Biasa Sobat Kicamanya Trotolan Atau Anakan Murai Batu Penangkaran Kita Ini Semuanya Sehat Kemudian Staminanya Pun Kuat Dan Kicamanya Ini Jangkri Halus Sobat Kicamanya Jangan Sampai Salah Paham Kalau Di Tempat Kalian Saya Tidak Tahu Namanya Apa Kalau Disini Namanya Jangkri Halus Sangat Halus Kira 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 Itu Kalau Diambil Kira Kira Sebesar Kroto Yang Bulat Itu Kira Kira Sebesar Kroto Yang Bulat Itu Sobat Kicamanya Yang Kira Ini Adalah Langgita Nomor Satu Kalau Untuk Dipeternakan Sobat Kicamanya Jadi Ini Seperti Ini Bisa Kalian Aguskan Sobat Kicamanya Tepuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton